Seorang pencuri babak belur usai ditangkap warga saat mencuri uang dari kotak amal masjid di kawasan Tambora, Jakarta Barat. Ya, sementara itu komplotan pencuri menggasak sepeda motor yang terparkir di halaman rumah di Kemanggisan, Jakarta Barat. Pelaku pencurian uang di dalam kotak amal beraksi di dalam Masjid Al-Istikbal di kawasan Kerendang, Tambora, Jakarta Barat, Senin pagi. Namun pelaku gagal beraksi sebab pelaku bebak belur dihajar warga saat mencuri kotak amal lain. Polisi kemudian menangkap pelaku, barang bukti kotak amal, uang 200 ribu rupiah yang diambil dari kotak amal, dan obeng yang ditemukan di dalam tas pelaku. Menurut keterangan Kapolsek Tambora, Kompol Putra Pratama, pelaku mencuri uang kotak amal karena lapar dan sudah tidak memiliki uang untuk pulang kampung. Atas perbuatannya, pelaku terancam hukuman maksimal 4 tahun penjara. Pencurian sepeda motor atau curanmor terjadi di salah satu rumah warga di Jalan Haji Kolil, Kemanggisan, Jakarta Barat. Dua pelaku yang menggunakan motor berhenti tepat di rumah korban. Satu pelaku menunggu di atas motor, sementara satu pelaku lain masuk ke dalam rumah dan merusak kunci kontak motor. Setelah berhasil, pelaku lalu mengeluarkan dan membawa kabur motor korban. Ditemui pada Senin siang, menurut korban peristiwa terjadi pada Kamis Subuh. Pelaku beraksi saat pemilik rumah tengah sholat subuh. Korban sudah melaporkan pencurian ini ke Polsek Palmera. Percobaan pencurian sepeda motor juga terjadi di depan salah satu minimarket di desa Cipenjo, kecamatan Cilengsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, pada minggu sore. Awalnya, dua pelaku datang menggunakan motor dan langsung menghampiri sebuah motor yang terparkir. Saat pelaku membongkar kunci motor korban, seorang pengendara sepeda yang hendak berbelanja melihat aksi mereka. Karena terpergok, kedua pelaku langsung kabur meninggalkan lokasi. Saat dikonfirmasi Senin siang, petugas minimarket mengaku aksi pencurian motor di lokasi ini kerap terjadi. Untuk mengantisipasinya, pihak minimarket menyiapkan alat pengunci ganda bagi karyawan dan pelanggan. Tim Liputan, CNN Indonesia